Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong hadirin sekalian. Bukan ngamuk, tolong. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita. Bisa jadi marah, bisa jadi. Tapi marahnya itu bukan emosi. Gimana cara marah gak emosi hadirin? Sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustadz. Bukan. Marah mendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz bagaimana cara menyikapi kesalahan istri dan supaya kita tidak tersulut emosi. Terlebih ketika istri tidak mau menerima nasihat kita. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, masalah pernikahan adalah masalah ta'awun syari'i, kata sebagian para ulama. Jadi salah satu fondasi pernikahan dan rumah tangga adalah firman Allah dalam surat. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan kita tidak saling menolong, tidak saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi spirit yang harus dibangun adalah kita saling menolong untuk jadi orang yang bertakwa. Karena kita gak bisa bertakwa sendirian misalnya. Maka kita butuh pendamping. Kita butuh istri dan istri butuh suami. Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong hadirin sekalian. Bukan ngamuk, tolong. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita. Bisa jadi marah, bisa jadi. Tapi marahnya itu bukan emosi. Gimana cara marah gak emosi hadirin? Sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustadz. Bukan, marah mendidik, marah karena Allah kata Ibn Jama'ah rahimahullah. Marah karena Allah, bukan karena marah emosi. Dan marah karena Allah, marah mendidik itu kaedahnya jelas, takarannya jelas. Dan hati itu tenang. Karena tujuan kita bagaimana istri kita berubah. Bukan mengungkapkan dan meluapkan, bukan. Jadi ketika kita sepakat bahwa saya harus tolong istri saya, karena istri saya melakukan sebuah kesalahan. Maka kita akan berpikir cara yang paling efektif bagaimana menyelamatkan dia. Begitu juga dengan istri. Ketika suaminya salah, maka istri akan berpikir bagaimana cara menolong suami saya. Agar keluar dari kubangan, maksiat dan dosa. Itu yang harus kita camkan. Makanya hadirin yang Allah melihatkan, pernikahan itu harus dibangun di atas fondasi yang sama. Harus clear dulu. Dan banyak di antara kita seringkali lupa tentang masalah itu. Lalu yang berikutnya, jangan bangun narasi kesempurnaan dalam rumah tangga. Kita yang repot hadirin. Kita yang berantakan. Kenapa? Tidak ada yang sempurna. Pernikahan itu itu persatuan atau pertautan antara dua sosok. Yang satu pendosa, yang satu pendosa. Betul tidak hadirin? Salah ya. Kalau saya salah tolong diluruskan. Nabi sosok bersabda, Kulubani Adam, Khattah, setiap anak Adam banyak melakukan, Kesalahan. Dan yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertawabat. Jadi kita khususnya suami, Jangan bangun narasi kesempurnaan. Dan salah satunya adalah, Dengan mengaudit ketat dan setiap kesalahan istri. Lalu merahih setiap kesalahan istri. Tidak akan bertahan hadirin. Tidak akan bertahan. Bukan begitu cara berumah tangga. Rumah tangga tentang bagaimana konsep berjuang, Konsep bertauhid, Konsep saling ta'awun, Konsep saling bersama-sama, Konsep saling mengejar keutamaan, Itu keluarga. Dan saling sadar, Bahwa pada saat, Pada saat istri saya salah, Maka besok saya yang salah. Dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana kita bertawabat kepada Allah SWT. Lihat bagaimana Nabi SAW, Ketika, Istri beliau melakukan kesalahan. Apa kata Allah tentang Nabi SAW? Nabi SAW hanya membahas sebagian masalah, Dan mengubur sebagian masalah yang lain. Tidak semua masalah dibahas. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir, Untuk pertanyaan ini, Kita jangan punya mental hobi mencari kambing, Yang warnanya hitam hadirin. Apalagi, Idul Adham masih jauh. Susah hadirin. Kecuali kita peternak. Dan peternak pun, Jangan gunakan konsepnya itu disini. Tidak akan berhasil. Kalau mental kita, Cuma cari kambing hitam, Menyalakan orang, Buat apa kita ngaji? Tanpa belajar agama pun, Bisa kita lakukan. Kita kan ngaji untuk ada perubahan. Kan begitu. Kalau mental kita hanya nyalakan istri, Nyalakan istri, Nyalakan istri, Atau istri nyalakan suami, Nyalakan suami, Nyalakan suami. Itu orang yang gak ngaji pun jago. Itu skill, Dimiliki oleh banyak orang, Tanpa harus datang ke kajian, Tanpa harus mendekat dengan Allah, Tanpa harus bersama Al-Quran, Dan sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah kita ingin naik kelas? Terus kalau naik kelas, Gimana caranya? Ashura 30, Dan apapun yang menimpa kalian, Itu pasti ada andil dari kesalahan, Dan perbuatan tangan kalian, Dan Allah telah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Itulah konsepnya para ulama klasik, Dan sampai hari ini dalam berumah tangga. Makanya para ulama kita, Ketika melihat istrinya, Tidak sebagaimana biasanya, Tidak senurut biasanya, Tidak setaat biasanya, Apa kata mereka? Kata mereka, Aku berapa waktu yang lalu bermaksiat kepada Allah, Aku bermaksiat kepada Allah, Lalu aku melihat dampak maksiatku, Ada pada perangai istriku, Dan hewan tungganganku, Itu baru, Ini evaluasi ke dalam, Nyalain orang gampang, Bola di tangan kita, Kita mau, Tidak naik kelas, Atau kita ingin naik kelas, Kalau ingin jadi orang-orang beriman, Berhenti menyalahkan orang, Pasti ada andil dari dosa kita, Dan semakin fasih, Kita menyalahkan orang, Semakin kita, Gagal memperbaiki diri, Tapi semakin kita fasih, Introspeksi diri, Maka kita akan menemukan, Kekeliruan, Kesalahan diri kita, Kita akan menemukan, Blind spot kita, Dan ketika kita menemukan itu, Maka kita akan mengobati, Dan ketika kita mengobati, Blind spot kita, Kita akan jadi pribadi, Yang jauh lebih bertakwa ke depan, Menguntungkan, Makanya lihat Nabi Nuh, Lihat Nabi Lut, Ujian dari sisi istri mereka berdua, Tidak membuat kualitas mereka, Menurun, Bahkan melejit, Para Nabi, Dan berat loh, Diuji dari isi itu berat, Diuji dari sisi istri itu, Salah satu ujian yang paling berat, Tapi belum bisa, Dengan taufiq Allah SWT, Sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-